Dan untuk memperingati hari saman yang jatuh pada tanggal 24 November kemarin, masyarakat Gayo Lus dengan Kemendikbud menggelar Festival Budaya Saman. Iya, festival ini sekaligus meluruskan kesalpahaman yang ada di masyarakat tentang tari saman yang selama ini dianggap hanya dibawakan oleh kaum perempuan. Ratusan penari saman berkumpul di halaman Gedung Balai Musara dalam gelaran Festival Budaya Saman. Festival yang digelar untuk kali kedua ini spesial karena masuk dalam platform Indonesiana. Indonesiana adalah sebuah platform di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan konsentrasi khusus bagi kebudayaan di Indonesia. Alhamdulillah di event yang kedua, sambutan masyarakat semakin baik, dia terlihat semakin terarah, kemudian sajian-sajian, kemudian tampilan-tampilan itu semakin memiliki daya tarik. Bukan saja ada sesuatu yang baru bagi masyarakat, tapi juga menjadi daya tarik yang luar biasa bagi masyarakat luar. Perbedaan festival budaya saman tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah adanya kolaborasi antara saman, Didong Gayo, Didong Tepok, dan Bines. Saman sendiri sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Gayo Luas. Mereka biasa mengekspresikan dirinya dengan saman. Bahkan hampir semua laki-laki di Gayo Luas bisa melakukan tarik saman. Kita pendampingan misalnya kayak kuratorial, KDD itu sebagai tim kakak kuratorial, kemudian juga ada tim kakak, kakak itu kerjasama dan komunikasi, kemudian ada juga KM, knowledge management. Jadi sebetulnya kita kan lebih ke tata kelola kegiatan seni dan budaya di daerah. Jadi bagaimana membuat tata kelola seni dan budaya di daerah itu supaya lebih bagus lagi, lebih berkembang lagi. Festival ini hadir sekaligus untuk meluruskan kesalahpahaman yang seringkali terjadi tentang tari saman. Banyak orang yang sering tertukar karena saman tidak ditarikan perempuan. Namun binaslah tarian khusus perempuan untuk menyemangati pesaman.